Kegiatan Festival Petani Bumi Kelelondei 2020 yang digelar warga Langawan Barat Kebupaten Minahasa, Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dibubarkan petugas gabungan Rabu Siang. Ratusan petugas gabungan yang terdiri dari tentara, polisi, dan satuan polisi Pamung Praja membubarkan kegiatan tersebut dikarenakan pelaksanaannya dianggap tidak tepat karena pandemi COVID-19. Pembubaran paksa mendapat perlawanan warga setempat karena festival ini sudah lama direncanakan warga, bahkan mereka telah mengumpulkan dana demi terlaksananya acara tersebut. Menurut Irene Manaro Insong, Ketua Panitia Festival Petani Kelelondei, pihaknya menyayangkan langkah yang dilakukan petugas gabungan dengan membongkar serta membubarkan kegiatan tersebut. Pertama tahun 2018, keciwan kegiatan ini adalah mengembangkan kebudayaan pertanian di wilayah Kelelondei dan mengangkat kegiatan budaya-budaya yang ada di wilayah Kelelondei, sebetulnya mempunyai kegiatan tersebut. Bagaimana pendapat terkait tidak selenggaranya kegiatan ini? Kami dari Panitia bersama masyarakat sangat-sangat mengecewa oleh tindakan aparat yang merusak denda kami dan telah melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan hadapan kami. Kapolres Minahasa AKBP Hensley Moningke mengatakan, pembubaran ini sebagai bagian dari operasi justisi yang dilakukan pemerintah karena mengundang banyak masa. Selain itu, kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Baik, terima kasih hari ini kami dari Polres Minahasa bersama jajaran Satgas Justisi COVID-19 dari Benda, dari Sampo Bebe, dari Caman, Kutua, TSI. Kami mengaksanakan operasi justisi di mana operasi ini dilaksanakan di Kelelondei. Seperti kita ketahui hari ini Kelelondei mengadakan festival budaya. Dari tadi malam kami sudah bertemu dengan Panitia, kami sudah menyampaikan berkaitan dengan protokol-protokol kemudian kebawan agar kegiatan ini tidak dilaksanakan karena timingnya tidak cepat. Namun dari panitia masih masih keras, saya sudah disampaikan bahwa kegiatan ini berdasarkan keputusan bersama daripada Pemerintah Daerah Kabupaten Ingahasa tidak dapat dilaksanakan karena berkondensi melakukan pastor COVID-19. Pelaksanaan kegiatan festival tersebut rencananya akan menampilkan seni dan budaya masyarakat lokal, serta hasil pertanian yang menjadi unggulan desa. Meski mendapat penolakan warga, namun festival tersebut tetap dibubarkan petugas gabungan. Stefan Potabuga melaporkan dari Kebupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Terima kasih telah menonton!